Wahdahu la sharika la Sewaktu masih remaja, Ustadz Abdul Somad mendapatkan kabar Bahwa di tengah hutan ada salah satu makam ulama terdahulu Yang sudah lama tak pernah dijiar rahi Hal itu bukan karena warga membenci makam tersebut Melainkan karena warga tak berani memasuki hutan tersebut Hutan itu adalah hutan belantara Dimana hewan-hewan buas dan berbisa sangat banyak disana Namun ketika itu, uas pun meminta izin kepada orang tuanya untuk pergi berjara ke sana Namun orang tuanya melarang dengan alasnya yang sama yakni hutan itu sangat berbahaya Mungkin karena sudah terlalu niat hati untuk bisa berjara dan membersihkan makam tersebut Membuat Ustadz Abdul Somad sejarah diam-diam pergi ke sana Orang tua uas yang sedari tadi mencari dan menunggu uas namun tak kunjung pulang Membuat orang tua uas memiliki perasaan bahwa uas pasti sudah pergi ke hutan tersebut Sehingga orang tua uas dan warga sekitar pun berbondong-bondong memasuki hutan Mereka membawa persenjataan untuk bisa melawan hewan-hewan buas dan berbisa jika menyerang mereka Akan tetapi disampai di tempat makam betapa terkejutnya orang tua uas dan warga sekitar Ketika melihat uas yang sedang membersihkan makam Namun, ada seekor harimau liar duduk di sampingnya Entah mengapa harimau itu bisa jinak bagaikan seekor kucing Melihat warga harimau itu pun langsung berlari pergi Sedangkan peristiwa itu begitu mengemparkan warga di sana Terima kasih telah menonton!